Selamat pagi, apakah ini benar dengan Ibu Aulia Rosa Fadila, Manager Porecasing dari PT. Cahya Makmur? Ya benar, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan nama saya Naila. Saya salah sepersen dari pupuk Subur Abadi. Saya mendengar dari customer saya bahwa perusahaan teh Ibu mengalami masalah dengan pendistribusian pupuk yang sering terlambat. Saya ingin menawarkan solusi. Apakah Ibu mempunyai waktu ruang untuk membicarakan hal ini? Ya, memang benar. Kami menghadapi masalah dengan keterlambatan penyiriman pupuk. Namun, kami juga memiliki pertimbangan anggaran yang perlu kami perhatikan. Jadi, kapan ya, Bu, kita bisa bertemu? Hari selasa ya, Mbak, jam 10-an. Baik, Bu. Selamat siang, Ibu Aulia Rosa. Saya senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Apakah Anda tertarik untuk melanjutkan pembicaraan yang kemarin? Ya, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Silahkan lanjutkan, Mbak. Baik, Ibu Aulia. Sebelumnya, saya ingin memahami situasi yang sedang Anda hadapi di perusahaan Anda. Masalah utama yang kami hadapi adalah keterlambatan pengiriman pupuk yang mempengaruhi jadwal aplikasi pupuk kami. Apakah perusahaan Ibu memiliki preferensi atau spesifikasi khusus dalam hal jenis pupuk yang digunakan? Kami lebih suka menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan dan memiliki komposisi nutrisi yang seimbang untuk tanaman teh kami. Baik, Bu. Saya akan mencatat preferensi dan spesifikasi tersebut. Nah, Baik, Bu. Sekarang saya akan mempresentasikan produk kami secara detail tentang bagaimana pendistribusiannya. Kami memiliki jaringan distribusi yang kuat dan terpercaya di seluruh wilayah. Kami menggunakan teknologi janggih untuk melacak pengiriman sehingga memastikan pupuk tiba tepat waktu dalam kondisi yang optimal. Tetapi, saya masih meragukan kemampuan Anda, Mbak. Apakah Anda memiliki bukti bahwa produk Anda dapat memecahkan masalah kami? Tentu saja, Bu Aulia. Kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan teh yang mengalami masalah serupa dengan Ibu. Salah satunya adalah PT. Cek Teh Maju yang mengalami keterlambatan pengiriman sebelum bekerja sama dengan kami. Setelah menggunakan pupuk subur abadi, mereka melaporkan peningkatan yang signifikan dalam produktivitas dan kualitas teh yang dihasilkan. Bolehkah saya melihat produk pupuk yang Anda tawarkan dan juga harga-harganya, Mbak? Baik, Bu. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, ya. Nah, ini adalah pupuk dari kami, Bu. Yang pertama adalah pupuk NPK Nitrogen. Pupuk ini membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan menghasilkan daun yang lebih hijau. Dan memperluas permukaan daun untuk fotosintesis yang lebih efisien. Untuk harganya, per 50 kg adalah Rp450.000. Nah, untuk yang kedua adalah pupuk organik cair yang untuk disemprotkan ke daun. Untuk harganya adalah Rp60.000 per liter. Apakah pupuk subur abadi juga ramah lingkungan, Mbak? Pupuk subur abadi kami terbuat dari bahan-bahan organik yang ramah lingkungan dan dapat menungkapkan kesuburan tanah. Saya masih rapuh dengan perubahan pemasok saat ini. Apalagi harga yang Anda tawarkan jauh lebih mahal daripada dengan pupuk yang biasanya saya gunakan. Tenang, Bu Aulia. Kami memiliki pengalaman dalam mendistribusian yang handal dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Kami memiliki tim ahli yang siap membantu dalam penerapan produk kami. Serta menyediakan garansi kepuasan pelanggan. Sehingga Ibu dapat merasa yakin dengan keputusan bekerja sama dengan kami. Apakah ada perbedaan antara pupuk Anda dengan pupuk yang lain, Mbak? Produk kami telah terbukti meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman teh. Dengan kandungan nutrisi yang seimbang, pupuk kami akan membantu mengoptimalkan pertumbuhan akar, meningkatkan kualitas daun, dan membantu tanaman teh dalam mengatasi stres lingkungan Bu. Nah, Bu, apakah Ibu tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Ya, setelah melihat presentasi dan mendengarkan penjelasan Anda, saya benar-benar yakin bahwa produk sumbur abadi akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perkebunan saya. Berapa lama waktu pengiriman yang dibutuhkan setelah saya melakukan pemasanan ya, Mbak? Biasanya kami dapat mengirimkan pesanan dalam waktu 2-3 hari jam kerja setelah konfirmasi pembayaran. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kami juga memiliki jaringan logistik yang handal untuk memastikan tiba tepat waktu dalam kondisi yang baik tentunya, Bu. Saya akan segera mengirimkan pembayaran dan memberikan bukti transfernya. Saya sangat berharap dapat segera menerima pupuk dari sumbur abadi. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu Awurya. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami. Sampai jumpa dan semoga kerjasama kami berjalan dengan sukses ya, Bu. Ya, Mbak. Sama-sama. Selamat pagi, Ibu Naila. Saya Aulia Rosavadila, salah sepersen dari PT Lemos Sehat. Kami merupakan perusahaan yang menghasilkan Mifagi Sehat. Saya telah melakukan riset pasar dan menemukan bahwa PT Sentosa Maju memiliki potensi sebagai mitra yang cocok untuk produk kami. Selamat pagi juga, Bu Awurya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memperkenalkan produk kami, Mifagi Sehat, kepada PT Sentosa Maju. Produk kami terbuat dari bahan-bahan alami dan sangat cocok untuk pasar makanan cepat saji. Dalam riset kami, kami melihat bahwa PT Sentosa Maju memiliki jaringan distribusi yang luas, dan kami yakin produk kami dapat menjadi tambahan yang menarik dalam portfolio produk Anda. Oh, begitu ya. Tapi apakah Anda bisa memberikan informasi yang lebih lanjut tentang produk ini, Mbak? Tentu, Bu Naila. Salah satu Mifagi Sehat kami adalah mie goreng asitaki rendah kalori yang terbuat dari asitaba atau selitri Jepang dan shirataki atau konjak atau konyaku. Mifagi Sehat ini sesuai dengan prinsip vegan, tanpa bawang-bawangan dan tanpa kandungan hewani dan turunannya. Cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang diet atau menginginkan tubuh ideal. Selain itu juga tinggi serat, rendah lemak, rendah karbohidrat, rendah kolesterol, dan rendah gula. Ibu Naila, dalam pengembangan kerjasama dengan PT Sentosa Maju, kami ingin memahami kebutuhan dan preferensi Anda lebih lanjut. Apakah PT Sentosa Maju memiliki target pasar atau segmen konsumen tertentu yang ingin Anda jangkau dengan produk makanan cepat saji? Iya, Bu. Kami memiliki target pasar yang berfokus pada konsumen yang peduli dengan kesehatan dan menginginkan pilihan makanan sehat yang praktis. Selain itu juga, kami juga ingin menawarkan produk yang memiliki inovasi dan nilai tambah yang berbeda dari pesaing kami. Baik, Bu Naila. Produk Mifagi Sehat kami memang dirancang khusus untuk konsumen seperti itu. Selain menyediakan makanan sehat, apakah ada aspek lain yang menjadi perhatian khusus PT Sentosa Maju dalam memilih mitra bisnis? Kami sangat memperhatikan kualitas produk dan keandalan dari mitra yang bekerja sama dengan kami. Kami ingin memastikan bahwa produk yang kami jual memenuhi standar kualitas yang tinggi dan dapat diperdaya oleh konsumen kami, Bu. Tenang saja, Bu Naila. Produk kami telah melalui proses produksi yang ketat dan telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Kami juga memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk kami tetap konsisten dalam hal rasa, tekstur, dan kesegaran. Sebelumnya, saya izin untuk melakukan share screen ya, Bu. Baik, Bu. Seperti yang bisa Anda lihat, mie ini memiliki tampilan yang menarik dan warna yang alami. Kami juga telah melakukan uji coba di berbagai tempat dan mendapatkan umpan balik positif. Dari konsumen terkait rasa dan tekstur mie ini, kami memiliki dua varian bestseller, yaitu Original Veggie dan Bulgogi Veggie. Saya perlu mempertimbangkan cost benefit dari kerjasama ini. Apakah ada keuntungan khusus atau promosi yang bisa kami dapatkan? Tentu, Ibu Naila, selain menawarkan produk yang unik dan berkualitas tinggi, kami siap bekerjasama dengan PT Sentosa Maju untuk mengembangkan program promosi khusus yang dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk mie veggie sehat kami. Kami juga dapat menyediakan dukungan pemasaran seperti materi promosi, kampanye digital, dan kolaborasi dalam acara-acara terkait makanan sehat. Jadi, Ibu Naila, apakah Anda tertarik untuk menjajaki kerjasama dengan PT Lemos Sehat? Saya tertarik dengan produk ini. Saya akan membahasnya lebih lanjut dengan tim saya dulu ya, Bu. Apakah Ibu bisa memberikan saya proposal dan rincian yang lebih lanjut mengenai harga dan syarat kerjasamanya? Tentu, Bu. Saya akan segera menyiapkan proposal lengkap yang mencakup informasi mengenai harga, syarat kerjasama, dan juga potensi program promosi yang dapat kami tawarkan. Saya akan mengirimkannya kepada Anda melalui email atau platform komunikasi yang kami gunakan. Apakah ada informasi tambahan yang perlu saya sertakan dalam proposal tersebut? Iya, saya ingin melihat data penjualan dan testimoni konsumen yang sudah ada jika memungkinkan. Baik, Ibu Naila, saya akan menyertakannya dalam proposal tersebut. Terima kasih atas waktunya dan saya berharap dapat menjalin kerjasama dengan PT Sentosa Maju. Terima kasih, Ibu Aulia. Saya akan menunggu proposal dari Anda melalui email atau platform komunikasi yang kami gunakan ya. Terima kasih, Ibu Aulia.